selamat menikmati maka dengarkan olehmu baginya akan apa yang telah dijelaskan yang dapat menyampaikan kepada Allah Ta'ala terbagi kepada tiga bagian syariatun boleh syariatun di Bambalaya jadi wadal syariatun ahaduha syariatun khobad wa'iya dan dia itu fil asin pada asalnya adalah mauridun nasli tolami surbi tempat tempat tujuan manusia untuk menuntut minum minum pada asalnya begitu tapi pada istilah mauridun nasli tolami surbi syariat itu melakukan segala yang diperintah meninggalkan segala yang dilarang syariat wa'iya dan dia itu adalah kata bu'u'ak'ali nabi s.a.w. s.a.w. mengikuti segala perbuatan nabi s.a.w. wal'amalu biha dan beramal dengan segala perbuatan wa'ak'ikotun wa'ak'ikotun hakikat wa'iya dan dia itu adalah samaratu tarikoti hakikat itu buahnya tarikoh hakikat itu buahnya tarikoh kalau perkataannya pasma dhaha ma'amu sila maka dengarkan olehmu baginya akan apa yang dimisalkan bilbina ilil ma'ja'ul dengan bina bagi ma'ja'ul ayatnya pasma ma'amu ma'amassaral qawmubihi adhi salasata dengarkan olehmu akan apa yang kaum supi misalkan ya jelaskan akan ini yang tiga dijelasin om beliau wa syari'atun kasafinatin wa tarikotun kalbah disumma aki kotun durrun wala wa syari'atun maka syari'at itu kasafinatin dia adalah seperti kapal kapal laut wa tarikotun dan dia adalah tarikoh dan tarikoh itu kalbah diseperti lautan jadi syari'at seperti kapal tarikoh seperti lautan summa aki kotun kemudian hakikat durrun dia adalah seperti mutiara yang mahal ya jadi mutiara itu hakikat mutiara gambaran hakikat jadi kapalnya namanya syari'at syari'at lautnya namanya lautnya namanya hakikat mutiara nya hasilnya namanya ya ya kapalnya namanya syari'at lautnya namanya Torikoh mutiara nya namanya hakikat hasilnya jadi kita harus dapet tuh jadi kalau kita syari'at aja berarti apa kita cuma naik kapal doang seneng juga sih kapal naik kapal tapi belum ke laut kapal di pinggir pantai naik kapal laut di pinggir pantai seneng juga sih men anak kecil gitu ya naik kapal ya naik kapal ke laut gak gak mau gak mau ke laut disini aja disini aja mau ke laut takut dia ya jadi naik kapal laut tapi di daratan di pantai berarti anak-anak gitu itu namanya baru syari'at nah kalau udah mau ke laut gak mau mau ke laut naik laut naik laut iya naik laut tuh naik kapal laut nah itu namanya dia sudah Torikoh ke laut jadi baru naik kapal laut di laut itu sudah bertorikoh gambaran bertorikoh gambaran bertorikoh ini yang kita amalkan ini zikir itu zikir Torikoh zikir Torikoh nanti yang kita pergi insyaallah Abba Anam itu adalah guru musjid kita karena jangan sampai kita enggak ya ziarah ke makam beliau rugi kalau kita enggak ziarah setahun sekali ya hakiko hakiko itu mutiara ya jadi mutiara jadi mutiara jadi mutiara tuh gambaran hakikat hasil hasil ada yang mengatakan hakikat tuh hasil daripada Torikoh ada yang mengatakan hasil daripada dua-duanya jadi udah menghasilkan dia sudah mendapati perjalanannya ada kan orang yang enggak dapat ada ada enggak orang yang enggak dapat ada bertorikoh tapi enggak dapat ada enggak ada orang pergi ke lautan jalan jalan-jalan doang lautannya luas luas lautan cakep biru dingin pulang yuk pulang pulang lagi enggak ngambil mutiara mutiara enggak dapat mutiara ada yang ke laut cari mutiara dapat sesuatu dia naik kapal laut ya naik kapal lalu dia mengarungi lautan lalu dia mencari mutiara nah dapat dia mutiara ada orang kayak begitu wah itu yang dapat hakikat dia bersyariat lalu bertorikoh lalu dia dapat hasil daripada ya torikoh atau hasil daripada syariat dan torikoh wah itu namanya hakikat dikasih yang mau itu hadiah dikasih yang mau Allah hadiah dikasih yang mau Allah keistimewaan ya jadi kita jangan di syariat doang jangan di syariat doang jadi kalau kita di syariat doang berarti apa naik kapal di di mana naik kapalnya di daratan mama mama naik kapal ma oh iya 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 ya kita naik ke laut enggak mau enggak mau orang syariat gitu ya di ajak ke laut enggak mau kalau menyeberangi lautan nah naik kapal laut lalu mengarungi lautan nah itu namanya baru dia bertorikoh ah udah dingin capek mau pulang cuma di atas lautan doang nah itu namanya dia cuma bertorikoh doang tapi enggak dapat apa-apa di ke lautan dia cari mutiara nah dia dapat tuh mutiara nah dia namanya apa ya syariat torekoh hakikat dia dapat hasil daripada ya torekoh atau syariat dan torekoh jadi kalau begitu jadi kalau begitu ada orang yang ya bersyariat aja ada orang yang bersyariat dan bertorikoh tapi enggak dapat hakikat ada orang yang ya bersyariat bertorikoh dan berhakikat dapat dia jadi enggak mentang-mentang bertorikoh langsung dapat enggak siapa yang sungguh-sungguh dia akan dikasih keistimewaan yang orang enggak dapat yang orang yang kagak dapat andai kata dikasih tahu tuh hasilnya dia enggak percaya kenapa? karena enggak ngerasakan saking apanya saking mulianya saking mulianya pemberian itu sampai-sampai orang yang bersyariat dia enggak paham dia enggak percaya saking apanya tuh saking mulianya saking mulianya saking saking hebat sampai-sampai dia enggak percaya siapa yang tidak merasa maka dia enggak dapat dia yang udah ngerasa yang udah dapat dia akan merasa ay syariatu mislul safinati artinya syariat seperti kapal fi an-nahab pada bahwasannya dia itu sababun sabab dil-usul dibagi sampai ilal maksidi kepada tempat tujuannya dan bagi selamat daripada binasa tariqa itu tariqa itu tariqa itu mislul baharilladhi fi hildaduruh tariqa itu seperti lautan yang padanya ada mutiara di dalamnya ada mutiara tariqa seperti lautan yang di dalamnya ada mutiara fi an-nahabada bahwasannya itu ma'alul maksudi tempat tujuan iya walakikatu hakikat itu mislul lu'il azimi zaidi fi si'ri hakikat itu seperti ya mutiara yang besar yang lebih pada iya yang tiada ternilai harganya pada harganya maksudnya yang lebih pada harganya maksudnya yang tiada ternilai harganya hakikat itu seperti mutiara walau yujadu lu'u'u'u'u'u'inna fi'ibahar differently maka tidak didapati mutiara kecuali dalam lautan luk-luk luk-luk itu luk-luk mutiara dia gak didapat kecuali di dalam lautan jadi kalau begitu apa tadi gambarannya ada orang ke laut aja tapi kagak dapet mutiara, ada orang yang toriko aja tapi gak dapet hakikat jadi gak mesti gak serta-merta orang bertoreko dapet hakikat gagal masuk toreko jadi wali, enggak 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 serta-merta jadi wali, enggak enak amat begitu siapa yang akan jadi wali yang Allah kehendaki yang Allah kehendaki kita gak tahu kita dikehendaki Allah apa enggak maka harus bagaimana seharusnya sungguh sungguh mesti pakai kapal itu pun begitu sama kalau kita kepen ya menuju kaket tak sepintar apapun kita ilmunya sehebat apapun kita mesti pakai kapal mesti pakai toriko mesti ber toriko mesti ber mesti ber toriko mesti ber kalau kita ingin sampai kepada tak ke toriko tapi orang yang betul itu belum tentu sampai kepada hamilkan siapa yang akan sampai yang Allah kehendaki karena kita gak tahu kita dikendaki maulah apa enggak maka kita sungguh-sungguh insyaAllah kemudian Allah akan kita menganggap insyaAllah dimaksudkan ia dengannya atap siluat apa ini melincikan dan meletangkan kalau disya'i seperti disya'i meletangkan jahvan jahvan amat maka aku maka aku menghadap lapan raja arah kubataini atas ke luar untuk bergerak berlepuk menghadap raja maka aku menghadap aku pakai satu maju aku pakai satu maju aku cintaikan maka syariat itu mengambil dengan agama yang khalid yang menciptakan Allah dan melaksanakan itu dengan ya melaksanakannya dengan melaksanakannya dengan perintah dan harangannya ya berkirinya itu dengan perintah dan harang ya melaksanakannya perintah dan harangannya dan harangannya ya terlihat ya seperti yang dia melaksanakannya melaksanakannya seperti yang mengatakan terakhir melaksanakannya tidak 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 itu sahaja jadi tidak, apalagi sini terus tidak bisa jadi terus menerus walaupun walaupun badai ujian menyerupak dia tetap tidak perlu gue walaupun ada temen yang bisikir ke sana yuk tidak mau, ke sini yuk ke sana ke sini yuk punya pendirian diantara orang sukses itu punya pendirian kalau gak punya pendirian itu bukan orang sukses biasanya begitu, orang yang sukses itu punya pendirian temennya ada kesalahan itu gak paham temennya ada kesini, jangan paham dia dengan pendirian orang sukses itu ya gak ikut-ikutan nah biasanya orang yang ikut-ikutan itu orang yang gak sukses ya ikut-ikutan sukses itu temennya lagi bener, nah temennya lagi singin-singin temennya ada temennya dua kali dinyambung ke laut temennya ada temennya apa yang mau kesehatan paham itu punya pendirian orang yang punya pendirian tidak paham itu biasanya gak та Oh iya kalau yang baik kita punya kalau yang baik semoga jangan sampai kita kita punya prinsip kalau yang baik kita itu enggak baik hormat kalau katanya wa'al simatin matukun al-kawli bi'ahwata itu dia tengkalkan segera wawai wa taulikotu aynan i'timadu syariki al-alatin syarqatin wawai wa'al juga itu adalah berpegang teguh seorang sadid orang yang berjalan menjawab atas keadaan yang sulit memang sahabat karyano tzitriyano e tazdiri napsi mimpi nati akrin wa sr bin olami artinya yang menduduknya menundukkan nafsu dari sedikit makan dan minum dan tidur jadi makannya dikit minumnya dikit tidurnya dikit itu tuh ini namanya lihat campanya dikit ya 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 jangan kampang aja tidur kalau siap ketemu tidur nggak boleh nganyi tikr dihidur aja yang begini nggak nggak sampai oke siapa mana tidur siapa mana tidur 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 mulu setiap ketemu tidur jangan sampai kita tidur apalagi waktu zikir tidur waktu ngaji tidur jadi jangan sampai waktu ibadat tuh kita tidur jangan sampai itu bikin malu bikin malu bikin malu diri kita jangan sampai kita lagi jaduin gureng ang temen kita kita jaduin gureng ang temen kita jadi dulu saya kalau misalnya punya pengguna ada pengguna ada pengguna gitu ya itu kalau pengguna itu pengguna itu pengguna itu siapa yang ngomong siapa dia mendekat jadi disitu siapa yang datang duluan siapa yang sejak dia akan dapat sama sama kita ngomongin ngomongin ang temen kita 10 orang baru kita tidur gila jatuh dapet gak kira-kira saya tanya dapet gak gak dapet dia yang tidur gak dapet karena keduluan ang temen ini jangan sampai tidur kebanyakan tidur kebanyakan tidur kebanyakan tidur seperti menundukkan langsung dari sedikit makan sedikit gunung ini sedikit tidur kebanyakan tidur dan daripada menjauh dari kebanyakan kebanyakan yang yang jadi kebanyakan yang 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 boleh 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 tapi jangan banyak banyak dikit aja ngomongin dikit aja oh banyak jadi tidur jangan minum jangan makan secukupnya kubh kalau perkataan ini 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 akhaza al-mukadda jadi yang ditapis datang mutafadikan ibadati wa-mukhati'an alih dunia ilaha ta'ala artinya kosong mengosongkan diri untuk ibadah artinya konsentrasi untuk ibadah dan mengutuskan diri daripada dunia untuk menuju ke wadah ta'ala maksudnya jadi ibadah kepada Allah hakikat itu usul salik hakikat itu sampainya salik kepada empat yang ada sebuah makanan 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 untuk Sl saya makanan makanan Maksudnya dan selamat menikmati